Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semuanya selamat pagi Hai TV report kali ini saya trekking di desa bendelunje Kecamatan Talun Kabupaten Bitar desa yang masih sangat tenang jauh dari hidup ikut polusi suara polusi udara dan polusi lain-lainnya jadi ini perempatan sungai di bawah ini sungai mengalir datanya juga sungai mengalir Hai ini bisa dipastikan yang di atas ini dari dam Hai ternyata benar ini damnya ini Hai lalu kita akan melewati dam yang hanya cukup kita buat di perjalanan kaki jadi mobil enggak cukup nih di sini tempat penambangan pasir penduduk jadi yang didam ini namanya Kali Gelondong Kali Gelondong itu termasuk sungai yang panjang dan airnya mengalir sepanjang tahun ini dan banyak yang makanya Kali Gelondong karena banyak batu menutup besarnya ini di bulunya sana ini Terima kasih. Jadi saluran tersir, eh saluran primernya ada kanan-kiri, ini sebelah kanan dibawah kesini, lewat bawah dam ini, dibawah kesana itu. Saluran primernya itu. Ini saluran primer sisi kiri atau sisi timur ini. Sebelumnya di bulan Mei tanggal 12 ini sama sekali tidak ada airnya. Berarti semuanya diserap untuk pengairan. Sekarang kita akan merewati dam ini menuju seberah barat sungai. Ya ini spillwaynya ini. Kering keruntang semuanya. Sampai dasarnya itu kelihatan tuh. Gening banget. Ini saluran enteknya ini. Regulating wirenya ini. Ini saluran primernya ke sisi kiri atau barat nih. Tuh. Ini yang untuk ke sisi timur. Sisi timur nanti dialihkan di bawah dam ini. Yang kita lihat tadi, pintu airnya itu, mengair ke bawah dam itu, tembus sana sampai timur tadi. Ini regulating wire untuk pembuangan ini. Ini saluran primernya ke sisi barat nih. Depitnya besar yang barat daripada yang timur ini. Ini sayangnya, prosesnya dibantikan. Jadi saya nggak bisa tracking data-datanya. Ini penampakan. Dan bendi lunci dari bawah ini. Jadi timur atau kanan ini. Masuk di saya bendi lunci. Kecamatan Tamung Kabupaten Bucar. Lalu yang sebelah barat ini. Disa Sawantar. Kecamatan Kanegoro ini. Di bawah ini masih ada anggul lagi. Ada spillway lagi. Tanggul ini sekarang longsor. Ini dinamakan Kali Gelondong karena banyak banget batu-batu yang besar menggelondong. Menggelondong atau bungkaan. Bungkaan besar itu namanya gelondongan. Bahasa Jawanya. Makanya dinamakan Kali Gelondong. Dari atas sampai bawah ini banyak kali gelondongan batu. Tadi di atas kayaknya nggak ada lembagaan air. Tapi ternyata di bawah ini banyak. Sudah lumayan besar lah debitnya. Ini gambaran betapa dasarnya kalau banjir nih. Barungan pleng atau dapuran pleng atau bambu yang satu rumpun itu sampai hanyit nih. Sekarang saya ngeraik lagi lewat bantuan kayu nih. Bagi tangganya nih. Nah disana. Dan ini sudah masuk dua samantar nih. Tentang kanegorol ini. Bukal uran Prima Sisi Barat tadi. Ini yang masih sangat bening dan besar debitnya. Di bulan Mei 2021 ini. Tanggal 12. Sekian laporan tersebut kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di trip selanjutnya.